Oke jadi Halo guys kembali lagi di channel saya saat ini ya teman-teman jadi saat ini saya akan menunboxing ya teman-teman jadi menunboxing sebuah ini dia gue habis beli paketan ya ini adalah sebuah tas cuy jadi gue belinya dari Bukalapa ya jadi yang pengen beli silahkan cek link di bawah cuy gitu jadi tadi siang ini udah dateng dan ini di atasnya cuy dan ongkos kirimnya Rp 75.000 cuy dan ya dibungkus seperti ini kayak kresek gitu ya pokoknya langsung kita buka itu banyak hati-hati karena emang katanya kertas kain jadi hati-hati sebenarnya fungsi unboxing itu untuk memberikan bukti kepada pembelian jual ya teman-teman agar nanti kalau ada kompan itu bisa contoh kalau ada barang kurang atau barang alfanya ya lebih seperti itu kalau barang kurang kita bisa kompan ya dan kita bisa ditambahin gitu fungsinya unboxing-nya sampai 37 oke kita langsung buka aja ini tas untuk kamera ya teman-teman oke ini dia teman-teman eh manis oke ini di atasnya jadi gue melihat pertama kali ini tas emang keren sih teman-teman keren ya teman-teman bisa dilihat betapa kerennya teman-teman tuh jadi pertama kali dia melihat ya keren gitu cuy simpel ya di sini ada ada mereknya mereknya OZ Alien nggak tahu ini merek mana Indonesia atau Cina sebagainya sih produksi Indonesia cuy jadi gitu lah ya jadi ini kamera ya teman-teman yang pertama kita bisa melihat bagian depannya kita mendapatkan sebuah 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 ini dia sebuah eh tas ya tas tas kamera ya biasanya kan tas kamera itu biasanya micro SD itu memori atau plastic itu diletakkan di di sisi-sisi seperti ini cuy biar nggak hilang ya tuh anget ya oke ini bagian depannya dan mendapatkan sebuah ini tampak keren ya kita buka aja nggak apa-apa gitu kita buka kalau itu kita nanti ke ini bagian atasnya ini ya seperti ini kita mendapatkan satu kantong lagi jadi ada tetap satu dua setelah itu tiga buah kantong di bagian depan cuy ini dia bagian depan ya bagian depan ini tuh kita mendapatkan lagi ya mantep dan bagian samping kita lihat bagian samping kita mendapatkan cenderlan cuy jadi cenderlan ini fungsinya buat tripod ya tripod yang agak kecil gitu cuy yang kelas kecil kita bisa naruhnya di samping sini cuy jadi dari sini sampai sini kita akan ini ada pengainnya nih keren sih ini juga ada biar nggak kemana-mana gitu ya ya gitu lah ya setelah itu bagian ini juga oke kita lihat bagian samping ke sebagian kanan untuk kanan sama cuy jadi kita mendapatkan ini dia ada setelannya juga tambah setelannya tuh jadi tinggal masukkan disini set tripodnya udah bisa cuy mantep ya simpah enak dan mantep dan ini dia ya gitu lah ya pokoknya keren banget dan untuk bagian belak bawahnya ya ini bagian bawahnya aja kita bisa mendapatkan lagi cuy bagian bawah nih bagian bawah tuh kita mendapatkan sebuah anti hujan cuy jas anti hujan ya tuh jas anti hujan warnanya abu-abu ya dan ada mereknya ya mantep gitu karena emang di dalamnya kan kamera ya atas kamera jadi habis walaupun kameranya ada yang anti percikan air tapi ya sebaiknya itu hindari cuy karena lebih baik itu apapun ya barang elektronik kalau pernah air ya akan bermasalah gitu ya kan oke kita lihat di bagian belakang ya bagian belakang seperti ini ini kayak ada tambahan lah gini temen temen bagian depannya bagian perut ini kayak bisa naruh memoli atau apanya bisa lah ya ini kalau bisa maka dicopet ya kan ini mengurangi kekerenan ya tapi bisa menambah lah ya ya kayak gitu lah ya pada ininya harus sebenarnya kalau ini dihilangin ini tambah karena memang bisa ini kenapa? karena ini menggambi ya tapi ya gak apa-apa lah ya bagus ada yang suka ada yang enggak tapi kalau yang yang tau simpal minimalis itu menggambi yang bagian ini aja ya temen temen karena ini mengurangi ekstetik ya gitu tapi kalau kalian suka ya gak apa-apa sih gitu tapi bisa pak temen temen tuh ini di bagian ini oh jadi ada triknya ya jadi kita taruh di sini aja kan kita taruh di sini aja kan kita nyentongnya gini tapi yang mengganggu sih gitu oke untuk bagian ini nya mantep ya oke ini jika ada pengkatnya karena ini sebenarnya udah ada nih tapi kenapa ini lagi gitu ya kan sebenarnya gak perlu juga sih ini mungkin biar tambah banyak itu oke kalau salah ya dan bagian punggungnya ini kayak ada sponnya tebal banget sih temen temen sekitar 2 sampai 3 cm 2 sampai 3 cm lah ya ya gitu lah ya oke langsung kita buka yang lainnya temen temen untuk yang lainnya kalau aja ini dia untuk yang ke 1 1 1 oke kita lepaskan dulu kemudiannya ini udah dalamnya udah banyak banget kenapa masih ditambahin bagian ini nya cuy saya juga gak habis pikir ya oke ini dia bagian dalamnya ya jadi lihat ada 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 oke ada sebuah dan bisa dilepas juga jadi kalau contoh nih kamera nih kamera set AS 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 4 Mas AS AS A AS bagian ini aja gitu dan untuk bagian ini ya bagian ini juga bisa kemenin ada 123 sekat sih pokoknya mantep banget dan ini ditambah kayak sekat lagi mantep oke bagian ini setelahnya tebal dan aman sih kamera lensa aman lah ya pokoknya ada dua lensa besar bisa ditambah flash juga muat ya mantep lah ya dan di bagian sini bagian apa ya ini namanya bagian bungunya lagi kita bisa dapatkan memori penaruhnya lagi setelah itu banyak banget kertas-kertas mungkin atau apa ya lampu itu aman lah ya ya gitu bagian ini gitu bagian kantong satu udah selesai maaf banget kalau videonya amatir karena ini cuma ya unboxing biasa aja ya ya kalian gak ketahui dan bagian ini terakhir kita bisa meletakkan satu buah laptop ya kalau ingin nambah laptop bisa lebih keren ya temen-temen Oke Oke itu aja sedikit unboxing dengan apa ya kamera tas kamera ya ini bisa muat ya satu body bahkan dua body bahkan juga body mirrorless maka tambah banyak cuy gitu dan ada beberapa lensa juga bisa muat tele atau fit atau standar ya sama juga ya itulah Oh ya untuk hariannya ini sekitar 400 ribuan kalau ingin beli silahkan komen di bawah ya dan apa ya temen-temen untuk pertama untuk bit quality nya bit quality nya satu sampai sepuluh saya nilai apa ya ini sekitar 7 7 cukup lah ya 7 karena nggak begitu bagus banget enggak tapi ya cukup lah ya nah tas-tas ini beda sama tas merk one key yang harganya jutaan jelas beda quality nya tapi ini bit quality nya 7 dari 10 setelah itu apalagi ya kedua modelnya kalau gue model sebenarnya ini 8 temen-temen 1 sampai 10 itu ini 8 Kenapa karena emang modelnya keren banget dari bagian sininya tapi kalau bagian sininya itu mengganggu banget kayak sayang banget gitu sih dikasih ini ya tuh sebenarnya kan udah ada ini ngapain dikasih ini ya mengganggu banget kalau menurut saya mengganggu banget atau menurut kalian ya kalau menurut saya ini mengganggu banget sih walaupun ini ada buat apa ya sebenarnya buat biar ada tambahan kalau saya malah mengganggu ya mengganggu estetik ya gitu jadi jempatan enggak juga bisa nih temen-temen set pakai silat gitu aja ya 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 nanti kita pindahkan nanti dan untuk harganya ya standar lah ya kalau gitu mahal banget buat it lah ya kalau bagi saya kalau anda beli ini 500 ribuan bisa magibah bisa membuat kami rantai-rantai-rantai ya oke gitu aja sedikit unboxing tentang tas dari OZL ya terima kasih jangan lupa untuk di video ini di komen setelah subscribe terima kasih semua